Intro Halo semuanya Selamat datang di channel kami, pada video kali ini kita akan membahas pesawat tempur F-16 yang sudah di-upgrade lebih canggih, mari kita mulai. TNI Angkatan Udara, AU, telah sukses meng-upgrade pesawat tempur F-16 melalui program Falcon Star dan Enhanced Midlife Update, PMLU. Dalam kegiatan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A B Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini dilengkapi dengan teknologi radar dan avionik terbaru, serta dapat membawa persenjataan rudal jarak jauh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usia pakaian pesawat menjadi 8.000 aktual flying hours dan memperbarui teknologi air frama, avionik, dan armament system. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Uyusupisna mengatakan bahwa pesawat F-16 yang diperbarui ini telah menjadi bukti pencapaian anak bangsa untuk meng-upgrade secara mandiri pesawat tempur yang dimiliki Indonesia. Meskipun menemui beberapa kendala, namun program Falcon Star dan Enhanced Midlife Update, menurut dirasa berhasil melahirkan pesawat perdana untuk kembali mengudara di langit Indonesia. Pesawat F-16 yang diperbarui ini juga dilengkapi dengan kemampuan air frama, avionik, dan armament system yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A-B Blok 15 dan memaksimalkan usia pakaiannya menjadi 8.000 aktual flying hours. KSAU juga menjelaskan bahwa pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan lebih baik lagi. Sehingga 9 pesawat lainnya dapat segera kembali terbang di angkasa. TNI AU telah melalui beberapa tahapan dalam proses upgrade pesawat F-16. Dalam tahapan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A-B Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini telah menjadi bukti pencapaian anak bangsa untuk mengupgrade secara mandiri pesawat tempur yang dimiliki Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A-B Blok 15 dan memaksimalkan usia pakaiannya menjadi 8.000 aktual flying hours. TNI AU telah sukses mengupgrade pesawat F-16 melalui program Falcon Star dan Enhanced Midlife Update, PMLU. Dalam kegiatan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A-B Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini dilengkapi dengan teknologi radar dan avionik terbaru, serta dapat membawa persenjataan rudal jarak jauh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usia pakaian pesawat menjadi 8.000 aktual flying hours dan memperbarui teknologi air frama, avionik, dan armament system. TNI Angkatan Udara, AU, telah sukses mengupgrade pesawat tempur F-16 melalui program Falcon Star dan Enhanced Midlife Update, PMLU. Dalam kegiatan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A-B Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini dilengkapi dengan teknologi radar dan avionik terbaru, serta dapat membawa persenjataan rudal jarak jauh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usia pakaian pesawat menjadi 8.000 aktual flying hours dan memperbarui teknologi air frama, avionik, dan armament system. Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Yusupisna mengatakan bahwa pesawat F-16 yang diperbarui ini telah menjadi bukti pencapaian anak bangsa untuk mengupgrade secara mandiri pesawat tempur yang dimiliki Indonesia. Meskipun menemui beberapa kendala, namun program Falcon Star dan EMLU dirasa berhasil melahirkan pesawat perdana untuk kembali mengudara di langit Indonesia. Pesawat F-16 yang diperbarui ini juga dilengkapi dengan kemampuan air frama, avionik, dan armament system yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A D Blok 15 dan memaksimalkan usia pakaiannya menjadi 8.000 aktual flying hours. KSAU juga menjelaskan bahwa pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan lebih baik lagi. Sehingga 9 pesawat lainnya dapat segera kembali terbang di angkasa. TNI AU telah melalui beberapa tahapan dalam proses upgrade pesawat F-16. Dalam tahapan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A D Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini telah menjadi bukti pencapaian anak bangsa untuk mengupgrade secara mandiri pesawat tempur yang dimiliki Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A D Blok 15 dan memaksimalkan usia pakaiannya menjadi 8.000 aktual flying hours. TNI AU telah sukses mengupgrade pesawat F-16 melalui program Falcon Star dan Enhanced Midlife Update, PMLU. Dalam kegiatan ini, TNI AU bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Lakhid Martin untuk meningkatkan kemampuan pesawat F-16A D Blok 15. Pesawat F-16 yang diperbarui ini dilengkapi dengan teknologi radar dan avionik terbaru, serta dapat membawa persenjataan rudal jarak jauh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usia pakaian pesawat menjadi 8.000 aktual flying hours dan memperbarui teknologi air framer, avionik, dan armament sistem. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe serta nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton.